Intro Hari ini, pelaksanaan F1 Powerboot Danautoba Di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara Dirasakan sejak beberapa hari lalu Jalanan kota Balige macet Dan warga tumpah ruah di jalanan menuju Pelabuhan Mulia Raja Napi Tupuluk Tempat balapan air paling bergensi di dunia digelar Warga yang tak kebagian tiket Tak mau hanya jadi penonton Warga sekitar Balige pun ambil kesempatan Untuk mendulang keuntungan dari event perdana di Indonesia ini Warga di sekitar Danautoba Bikin nonton bareng dan menyediakan tempat yang nyaman Untuk menyaksikan balapan Powerboot ini Tentunya gak gratis dong Warga mematok harga lapak nonton Mulai dari Rp20.000 hingga Rp100.000 Dengan fasilitas beragam Kalau gratis, bisa juga Tetapi harus berdiri Menjadi tuan rumah F1 Powerboot 2023 Tentunya Danautoba akan menjadi perbincangan dunia internasional Ajang itu berpotensi disaksikan oleh 180 juta orang Melalui berbagai media Termasuk media sosial, broadcasting, dan sebagainya Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan Danautoba memiliki potensi yang luar biasa Dengan begitu banyak keindahan alam Yang bisa dinikmati para wisatawan Seperti pegunungan, sempadan atau pantai Hingga wisata kuliner yang beragam Tidak hanya itu Danautoba juga menjadi salah satu destinasi Para wisata super prioritas di Indonesia Kepada founder H2O Resi Nikolo di San Germano Luhut menyampaikan agar F1 Powerboot Bisa berturut-turut selama lima tahun Diselenggarakan di Danautoba Sebelumnya, founder H2O Resi Nikolo di San Germano Mengungkapkan Penunjukan Danautoba sebagai tuan rumah Pembukaan F1 Powerboot 2023 Dikarenakan mereka kagum dengan keindahan alam danau terbesar Di Asia Tenggara ini Selain itu, untuk memberikan pengalaman perdana race Bagi pembalap F1 H2O Menjajal air tawar di danau besar ini Menurutnya, selama ini Perlembaan perahu balap ini hanya berlangsung di laut Sehingga balapan di air tawar akan memberikan pengalaman terbaru Bagi pembalap F1 Powerboot tahun ini Meski F1 H2O baru dikelar perdana di Danautoba Nikolo menyampaikan pujian terhadap pemerintah Indonesia Sebagai tuan rumah dan penyelenggara Yang dinilai sukses melakukan persiapan Hingga pelaksanaan saat ini Terima kasih telah menonton!